asa darah dari Pfizer, dan bekerjasama dengan dokter-dokter di Rumah Sakit Kanker Darmais. Saya, Nita Susana, penyintas kanker payudara, yang juga pengelola hotline service YKPI, akan memandu acara webinar kita di pagi ini, Jumat 11 Desember 2020. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, karena hanya dengan ridonya kita dapat hadir pada acara webinar di pagi ini. Kita senang sekali dokter Danang Triwah Yudi telah berada di tengah-tengah kita untuk membahas tema webinar hari ini, yaitu Tetap cantik selama pengobatan kemoterapi dan radiasi, tips perawatan kulit, dan mencegah efek samping. Agenda hari ini diawali dengan pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian sambutan dari Ibu Linda Agung Gumelar, selaku ketua YKPI, Acara kemudian dilanjutkan dengan presentasi dari Narasumber, dokter Danang Triwah Yudi, yang disambung dengan sesi tanya-jawab. Selanjutnya akan ada penyampaian kesimpulan dan penarikan laki draw oleh Ibu Linda Agung Gumelar. Acara kemudian diakhiri dengan penutup. Baiklah sahabat YKPI, selanjutnya mari kita buka acara ini dengan pembacaan Basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya mari bersama-sama kita ikuti sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua YKPI, Ibu Linda Agung Gumelar. Kepada Ibu Linda kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati dan kami sayangi, Dr. Danang Triwah Yudi, spesialis kulit dan kelamin sebagai Narasumber. Yang kami hormati pula pihak dari PT Pfizer Indonesia dan ASA Dara. Yang kami hormati Ibu Pratiwi. Yang tercinta sahabat-sahabat YKPI, yaitu para penyintas kanker payudara dari berbagai komunitas yang tersebar dari seluruh provinsi di Indonesia. Kemudian juga para ibu-ibu dari organisasi Persid Kartika Chandrakirana dan juga dari Bayangkari yang saya lihat hadir. Mereka-mereka ini adalah ibu-ibu yang masih awam, bukan penyintas, yang juga ingin bersama-sama kita mendengarkan perjelasan dari Dr. Danang. Yang kami hormati pula teman-teman media. Pertama-tama, saya juga ingin memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas rahmat dan lindungannya, kita masih diberi kesehatan dan kekuatan. Sehingga kita bisa hadir pada acara hari ini yang bertema tetap cantik selama pengobatan kemoterapi dan radiasi, tips perawatan kulit dan menyebabkan efek samping. Kegiatan webinar kali ini, YKPI bekerjasama dengan PT Pfizer Indonesia dan Asadara. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya mewakili pengurus YKPI dan seluruh peserta ingin menyampaikan terima kasih kepada Pfizer dan Asadara yang telah memungkinkan terwujudnya kegiatan webinar kita pada hari ini. Dr. Danang, Ibu-ibu dan peserta sekalian yang kami sayangi, sahabat TKPI, kami sungguh sangat terharu, dok, bahwa yang hasil pada hari ini adalah komunitas penyintas kanker payudara dari berbagai wilayah di Indonesia. Ada dari Bali, ada dari Surabaya, ada dari Bekasi, ada dari Depok, ada dari Kendari, Bandung, Malang, Pakanbaru, Banyangwangi, Cerebon, Tanggerang, Jakarta, dan juga yang menarik ada beberapa komunitas baru yang sekarang sudah berdiri, artinya sudah terbentuk. Yang saya tahu adalah Pantura Cancer Community. Giatan ini adalah teman kita yang baru, komunitas penyintas kanker. Kemudian ada juga Mamai Cantik RSUD Pekanbaru. Ini juga menarik karena juga mereka akhirnya setiap daerah membentuk komunitas-komunitas kanker payudara. Di sisi lain ada sahabat-sahabat YKPI yang lain, yaitu komunitas organisasi yang peduli dan mempunyai program untuk mencegah atau membantu pasien kanker payudara, yaitu ada teman-teman di Kursi Kartika Candra Irana berarti wilayah. Kalau dalam catatan saya, sampai ada dari Papua Barat, ada dari Sorong, ada dari Aceh Tamyang, ada dari Jungpura, ada dari Mula Warman, berarti Kalimantan Tengah, ada dari Cimahi, dan dari Kodim-Kodim lain yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah ilmu bagi Ibu-ibu yang mengikuti acara pada hari ini. Juga tadi saya sudah sempat menyapa satu teman dari Bayangkari. Terima kasih juga sudah bisa hadir pada acara hari ini. Ibu-ibu, para pekerja yang saya sayangi, walaupun topik tentang perawatan kulit pada pasien kanker payudara akibat kemoterapi pernah menjadi topik bahasan kita pada salah satu rangkaian material webinar YKPI pada 19 Juni 2020 yang lalu. Namun dari hasil evaluasi pengurus YKPI, ternyata banyak sekali pertanyaan dan masalah yang dihadapi oleh para penyintas kanker payudara dan kanker pada umumnya yang mungkin sangat membutuhkan konsultasi dari dokter, penjelasan dari dokter, apalagi di era pandemi COVID-19 ini yang agak sedikit membuat gerak atau langkah-langkah pasien untuk ke dokter atau ke rumah sakit itu agak tidak terlalu bebas seperti dulu. Walaupun sebetulnya konsultasi di rumah sakit tetap bisa dilakukan. Tetapi dengan cara webinar seperti ini, saya kira ini sangat membantu bagi para teman-teman kita, para sahabat Pita Ping yang membutuhkan informasi tentang penanganan kulit pada pasien kanker akibat kemo dan radiasi. Pada waktu itu, waktunya sangat terbatas ya. Waktu itu waktunya hanya sama kayak sekarang, tetapi pertanyaan begitu bertubi-tubi. Sehingga kami juga menyampaikan permohonan maaf waktu itu tidak semua bisa kita tampung karena waktu yang terbatas. Mudah-mudahan dalam pagi hari ini, makanya kami bikin dua kali mudah-mudahan kali ini kita bisa lebih banyak lagi mendapatkan jawaban-jawaban ataupun juga bertanya serta mendapatkan pencerahan yang lebih banyak lagi dari dokter Danang. Kami menyampaikan terima kasih dok atas waktu yang dokter berikan kepada YKPI, maturnuun sangat. Kita tahu dokter sibuk sekali, tapi dokter masih menyempatkan memenuhi harapan dan permintaan kami. Saya kira, Ibu-Ibu, demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, selamat menikmati dan mengikuti webinar kita pada hari ini. Kemudian juga, apa, lakukan dengan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Kalau ada pertanyaan dari sekarang, masuk aja dulu supaya semua bisa tertampung. Nanti akan dibantu oleh Ibu Nita dan kawan-kawan dari Tim Zoom YKPI. Dan juga, kita adalah satu keluarga besar. Jadi, acara ini adalah milik kita bersama. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf apabila di dalam penyelenggaraan ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekian, wabilahi taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Linda Agung Gemelar atas sambutannya. Selanjutnya, sebelum kita mengikuti paparan mengenai tema kita hari ini, tetap cantik selama pengobatan kemoterapi dan radiasi, tips perawatan kulit, dan mencegah efek samping yang akan disampaikan oleh Dr. Danang Triwah Yudi, spesialis kulit dan kelamin, saya akan membacakan CV dari Dr. Danang. Dr. Danang Triwah Yudi adalah dokter spesialis kulit dan kelamin. Beliau menjalani pendidikan kedokteran dan spesialis dermatologi di Universitas Indonesia Jakarta. Beliau juga mengikuti sejumlah kegiatan apprenticeship dan fellowship di bidang dermatology surgery, dermatology oncology, dan dermoskopi. Saat ini, beliau berpraktik sebagai dermatologis di Rumah Sakit Kanker Darmais, Rumah Sakit MMC Jakarta, dan Profesor Dr. Dr. Retno W. Subario, Private Clinic Jakarta. Beliau juga aktif di beberapa organisasi, yaitu Ikatan Dokter Indonesia, kemudian juga menjadi Vice President di bidang edukasi dan profesi Perdoski, Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia. Dan juga aktif di Perbeki, Perkumpulan Bedah Kulit Indonesia. Baiklah, sahabat EKPI, sebelum paparan dimulai, izinkan kami mengingatkan kembali untuk menonaktifkan microphone dengan cara mengklik gambar microphone di sudut kiri bawah laptop atau handphone sahabat EKPI. Dan jangan lupa webinar ini juga dapat diikuti di Instagram stories YKPI at ykpi-pitaping dan seluruh materi webinar nantinya akan dipublikasikan di semua platform sosial media YKPI seperti website, YouTube, Facebook, Instagram, serta electronic newsletter Survive. Jika sahabat EKPI mempunyai pertanyaan, silakan tulis di kolom chat box. Baik, mari bersama-sama kita ikuti presentasi dari Dr. Danang Teri Wahyudi. Silakan, dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Ibu Nita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih saya ucapkan kepada EKPI, kepada Ibu Linda atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa berbagi di sini. Juga dari PT. Pfizer sebagai mitra kerja. Hari ini saya diminta untuk berbagi mengenai tetap cantik selama pengobatan, kemoterapi, dan radiasi. Tips perawatan kulit termenuh bagi efek samping. Ijin untuk share screen ya, Ibu. Baik. Oke. Oke, jadi memang seperti kita ketahui bahwa pengobatan kanker itu memang banyak memberikan segala macam efek samping atau efek dari obat-obatan yang kemudian memang terutama untuk kanker-kanker pada wanita. Dan ini memang sangat mengganggu. Terutama karena memang mengganggu di penampilan, kemudian juga mengganggu di kehidupan sehari-hari. Ya, seperti kita ketahui bahwa dalam beberapa dekade terakhir terdapat berbagai kemajuan terapi di bidang omkologi sehingga manajemen pasien dengan kanker juga meningkat sehingga terjadi peningkatan survival dari kanker itu sendiri. Data di Amerika tahun 1975 terdapat 3,6 juta penyintas kanker. Sedangkan di 2016 angkanya sudah meningkat menjadi 15,5 juta penyintas kanker. Dan pasien kanker ini memang menjalani berbagai modalitas pengobatan. Di antaranya tentunya seperti yang kita ketahui bersama-sama ada pembedahan yang utama terutama kalau kanker kita bicara kanker payudara sebagai solid tumor maka pembedahan yang utama kemudian radiasi kemoterapi sekarang ada terapi target kemudian juga terapi hormon dan ada juga dengan transplantasi sel punca. Kemudian dari sekian banyak pengobatan tersebut banyak target terapi yang kanker-kanker juga yang penting untuk hemostasis kulit rambut dan mukosa dan kuku sehingga toksisitas pada dermatologi merupakan efek samping yang sering terjadi. Ya seperti kita ketahui yang paling sering sebetulnya terjadi kekeringan pada kulit itu yang hampir selalu terjadi. Dan itu memang kalau ringan dia memang kadang-kadang tidak terlalu mengganggu tapi kalau sampai hebat sekali tentunya kemudian akan diikuti dengan rasa gatal yang akan sangat mengganggu kualitas hidup. Dan dikatakan bahwa wanita itu lebih terpengaruh pada efek toksisitas ini dibandingkan dengan pria. Karena hal ini toksisitas ini bisa mengarahi citra diri self-image identitas kultural feminitas seksualitas dan kesehatan mental yang pada akhirnya akan menurunkan kualitas hidup. tentunya hal ini yang kemudian menjadi kita bagaimana sih caranya supaya hal ini kita bisa cegah dalam artian mungkin tetap terjadi tapi tidak hebat. Karena untuk betul-betul membuat dia tidak terjadi itu memang tidak mudah karena itu efek samping yang dapat dikatakan sebagai suatu efek yang kita ketahu yang akan terjadi dengan pengobatan. Jadi bukan sebagai alergi atau efek samping obat yang harus dengan penggantian pengobatan. Nah sistemik terapi pada kanker payudara kita ketahui yang tradisional ada 5FU Apesitabin Gemsitabin MTX golongan taksan ada dosetaksel paksitaksel yang platinum base adalah sisplatin kemudian golongan antrasiklin ada degilator tipe dosorubisin epirubisin terapi target yang juga sering dipakai saat ini adalah inhibitor HER2 trastuzumab kemudian juga terapi hormonal tutamoxipen dengan serums atau anastrozol sebagai inhibitor aromatase ini yang sering terjadi dan semuanya itu dapat menimbulkan efek samping pada kulit terutama nah disini kita lihat disini sudah ada daftarnya jadi sudah ada publikasi mengenai hal tersebut toksisitas di bidang dermatologi yang dapat terjadi pada wanita yang menerima obat onkologi sistemik sebagai anti-kanker terapi yang sering terjadi adalah alopecia itu yang memang sering terjadi alopecia ini bisa reversible tapi ternyata bisa juga permanen nah sayangnya adalah bahwa yang permanen ini ternyata memang banyak dari golongan taksan dan antrasilin yang memang sering dipakai sebagai obat pada kanggar payudara walaupun yang bisa juga tetap reversible ya taksan dan antrasilin ya kemudian yang berikutnya adalah ini hand and foot syndrome ya jadi ini juga sangat mengganggu sebetulnya bagaimana kita berusaha bekerja atau melakukan kegiatan atau tidak terganggu dengan tangan yang merah misalnya atau kaki yang merah atau luka-luka kemudian yang berikutnya adalah mukositis atau perubahan pada mukosa luka nyiri menelan selanjutnya adalah perubahan pada kuku ini juga sering terjadi seperti onykolisis atau rusak pada kukunya perubahan pigment atau kukunya menjadi rapuh nah ini juga sama obat-obatnya adalah antrasilin taksan ya hair to inhibitor ya nah ini juga bisa terjadi sehingga hal-hal ini yang harus kita tahu dan kemudian yang juga bisa terjadi di bawahnya adalah ini dapat juga terjadi trichomegali atau hirsutism hirsutism itu malah bukannya botak tadi bukannya alofisia tapi dia memang timbul rambut di daerah-daerah yang tidak seharusnya seperti misalnya para wanita timbul kumis atau timbul rambut-rambut di wajah dan lain sebagainya kemudian untuk terapi hormon yang sering terjadi adalah vulvovagina sederai dryness atau kekerikan di vulvovagina atau atrofi ya hal ini ya memang sudah di perkirakan atau sudah kita ketahui bersama nah bagaimana dengan perawatan kulit saat kemoterapi ya kemoterapi dapat mengurangi produksi minyak sehingga menurunkan kadar yang disebut sebagai neutral menstruating factor jadi kulit itu mempunyai pelembab sendiri yang memang normal nah pada pemakaian hemoterapi ini neutral menstruating factor ini kemudian akan hilang atau berkurang sehingga kulitnya akan menjadi lebih kering karena kering tentunya fungsi kulit sebagai pertahanan tubuh juga menjadi terganggu jadi kalau kulit kulit itu sebagai salah satunya adalah fungsi pertahanan tubuh dan dia harus intak sehingga tidak ada apa namanya segala macam bahan-bahan dari luar yang bisa masuk kalau dia intak nah karena dia terganggu dari kering tadi sehingga kemudian dia akan masuk semua bahan-bahan dari luar nah itu yang awalnya adalah bisa menyebutkan rasa gatal karena apa namanya karena memang dia terjadinya secara sistemik sehingga hampir di seluruh tubuh sehingga memang yang sering yang sering dikeluhkan adalah bila gatal di satu sisi kita garuk dia akan gatalnya seperti timbul di tempat lain atau menyebut sampai ke seluruh tubuh ya itu memang terjadi kemudian obat-obatan yang lain itu juga seperti kapesitabing doktor seloda 5FU ya doktorubisin arase itu dapat menyebabkan reaksi kulit seberupa hand and foot syndrome penggunaan pelembab dalam bentuk trim atau lotion dapat membantu untuk hand and foot syndrome dan sehingga dapat dipakai untuk pelembab untuk kulit yang kering atau pecah-pecah memang ada penelitian juga mengatakan bahwa sebelum atau pada saat awal itu sudah dipakai pelembab tersebut sehingga mengurangi dari efek timbulnya keluhan-keluhan tadi pelembab dapat digunakan tebal pada malam hari atau dibungkus dengan kaos kaki kenapa dibungkus karena diharapkan apa namanya pelembab tersebut akan masuk ke dalam lebih dalam sehingga dia akan memberikan efek pelembab yang lebih lama kemudian juga hindari mandi dengan waktu yang lama atau penggunaan air panas jadi mandi itu cukup dua kali sehari dan dalam waktu yang tidak terlalu panjang sehingga tadi natural menstruation fakturnya juga tidak semakin hilang kemudian gunakan sabun dengan pelembab dan fragrance free dengan pH yang tidak basah ya gini macam-macam modelnya yang penting tidak dengan antiseptik atau dengan pelembab merek apapun yang di luar boleh asal pelembabnya lebih banyak kemudian setelah mandi segera gunakan pelembab untuk menjaga kulit tetap berhidrasi tapan waktunya waktunya adalah lima menit pertama jadi begitu selesai mandi handukan dalam jangka waktu kira-kira lebih lima menit itu kita harus sudah memberikan pelembab karena sebelum penguapan terjadi sehingga kulit kemudian menjadi kering nah kemudian kita satu persatu kita lihat mengenai alopecia atau kebotakan ya nah ini memang kemoterapi indus alopecia itu 80% terjadi dengan obat yang sebut antimikrotubul seperti taksan ya 60% dengan alkylating agent dan 50% dengan antimetabolik tadi obat-obatnya tadi ya jadi memang akan terjadi nih memang diharapkan untuk pengobatan terutama penanggap kemudian besar memang akan terjadi ya 50% ini merasa bahwa ini adalah yang terburuk dan bahkan 8% yang memikirkan bahwa untuk menolak terapi karena hal tersebut ya tapi sebaiknya memang karena keuntungan dari ini maka memang dia bisa dicegah nah kemudian kalau di di luar negeri di Amerika memang ada yang disebut sebagai program program komputer yang disebut sebagai help with adjustment to alopecia by image recovery atau hair itu memang dia jadi dilihat diperlihatkan melalui aplikasi simulasi mengenai kebotakannya yang mungkin terjadi dan kemudian juga bagaimana pemakaian apa wig atau bagaimana menutupinya dengan berbagai macam bahan ya sehingga akan bisa disimulasi begini caranya dan lain sebagainya dan dikatakan bahwa pasien-pasien yang menerima ini merasa lebih nyaman dibanding yang tidak menerima kemudian manifestasinya untuk alopecia memang non-scarring dan tidak ada scar dan bisa biasa timbul dalam jangka waktu dua minggu setelah pengobatan dan puncaknya sekitar satu sampai dua bulan setelah inisiasi terapi dan kasus-kasusnya biasanya memang akan terjadi regrowth atau rambutnya akan tumbuh kembali tiga sampai enam bulan setelah terapinya selesai dan kemoterapi indosalopecia ini biasanya timbul di daerah frontal atau obsiduit di depan atau di puncak kepala biskal yang ini kita lihat ini gambarnya gambar mengenai yang yang alopecia yang terjadi secara reversible nah ini adalah alopecia yang kemudian non-permanen atau non-reversible nah sementara yang di bawah ini adalah alopecia yang terjadi karena pengobatan hormonal jadi dia disebut sebagai alopecia tipe wanita nah bagaimana pencegahannya kalau di Amerika ada yang disebut sebagai hair scalp cooling jadi memakai bahan sesuatu alat ya yang akan mendinginkan kulit kepalanya nah ini dikatakan bahwa hasilnya cukup baik tapi setahu saya ini disini kita belum melakukan mungkin nanti akan kita coba kembangkan atau kita coba teliti mengenai hal tersebut apakah memang disini juga bisa menjadi hal yang lama dan kalau kita lihat ini alatnya bahkan sudah ada alat yang ini yang manual jadi hanya topi saja ini sudah ada alat yang bisa diatur jadi diberikan bersamaan dengan hemoterapi jadi scalp coolingnya diberikan bersamaan dengan hemoterapi memang bisa juga terjadi efek samping karena dia pendinginan jadi bisa sampai luka sampai ini karena dingin tapi 80% dikatakan hasilnya cukup baik untuk mencegah alofasia karena hemoterapi selanjutnya selanjutnya adalah hand and food syndrome ini memang eropsi toksik yang terjadi terutama karena piremedian analog doxorobisin atau taxan insidennya bisa mencapai 42% dan ini memang hand and food syndrome ini bisa nyeri dan bisa mengganggu secara signifikan kualitas hidup dari para wanita karena ini memang sidik jari bisa sampai hilang sidik jarinya sehingga akan menimbulkan masalah untuk dokumen-dokumen tertentu ya nah karena ini mengganggu maka kadang-kadang bisa sampai diskontinue pengobatan hanya karena hal-hal ini sebaiknya kita perbaiki dan biasanya muncul itu dalam waktu 2 minggu setelah exposure nah kemudian bagaimana kita mencegah atau bila terjadi HFS maka harus mencegah terjadinya hal yang dingin sekali atau panas sekali kemudian iritan friksi dan kemudian diberikan emolien sama sebetulnya dengan tadi alopecia head and foot syndrome ini juga dikatakan bahwa pencegahan bisa dilakukan juga dengan cooling jadi kita dinginkan pada saat pemberian kemoterapi kita dinginkan telapak kaki maupun telapak tangan nah karena pada untuk pengobatan taksan ini seringnya pada telapak tangan sehingga memang telapak tangan kita dinginkan dengan efek karyoterapi sama seperti scalp cooling tadi itu bisa dicoba ya jadi ini yang terjadi dan kemudian juga terjadi kelahiran kuku di mana terjadi distal onycolysis jadi kukunya rusak dikucuk karena obat nah ini toksisitas terjadi pada kuku sering juga terjadi pada taksan dan antrasilin dapat terjadi 80% dengan doksetaksel dan 20% dengan paktritaksel ya ini memang berhubungan dengan dosis semakin tinggi dosisnya dan semakin sering ciklenya memang dia kemungkinan terjadi semakin lebih tinggi secara kosmetil ini memang sangat mengganggu ya karena memang dia tapak namun dia juga nyeri kadang-kadang dan bisa menghalangi aktivitas jadi kualitas hidupnya turun 32% dari 43% pasien ya bisa juga kelainan kuku ini timbul sebagai sukungwal hemorrhagia jadi perdarahan sukungwal perdarahan dari bawah kuku yang nyeri kemudian abses bawah kuku dan onikolisis atau kuku yang rusak tapi bisa juga timbul dengan bentuk-bentuk lain seperti melanonikia atau warna timbulnya garis di kuku ya kemudian kukunya bisa robek kemudian terjadi abses atau biogiligranuloma ya sampai ke paranikia atau cantengan itu juga bisa terjadi ya preventifnya dengan mengurangi aktivitas yang menimbulkan iritasi atau friksi atau kerusakan kuku jadi kita memotong kukunya juga harus dengan cara yang benar tidak merusak kutikel ya kemudian juga menghindari dari ultraviolet ya kemudian kita berikan pelembab kuku proper nail cutting ya nah kemudian juga antibiotik secara topikal atau oral bisa membantu karena seringnya setelah terjadi kuku terjadi infeksi sekunder nah kemudian bila tidak ada infeksi maka bisa juga dilakukan atau diberikan nail polish ya jadi pewarnaan kuku ya untuk meng apa namanya menghilang menyembunyikan atau membuat hal tersebut tidak tampak sampai kukunya timbul lagi atau tumbuh kembali ya disini kita lihat grade-grade nya ya dermatitis toxicity nah jadi memang kalau hair loss itu sampai grade 2 biasanya ya memang dia tidak sampai ini nah kalau hand food syndrome itu biasanya hanya bisa hanya perubahan warna saja tidak ada nyeri kemudian grade 2 itu bisa sampai timbul apa lenting ya kemudian bisa visur bisa luka dan nyeri kemudian yang grade 3 itu bila sudah sangat nyeri dan sangat mengganggu ini biasanya kemudian kita hentikan pemobatan nah untuk kuku ya bisa jadi infeksi nah untuk grade infeksi bisa bergrade kan jadi dengan alok-alok antibiotik saja sampai ke IV jadi masuk ke rumah sakit ya paronychia juga begitu ya bisa terjadi nah yang kemudian grade nya juga kita harus lihat sebagai adalah adik vulva vaginal atrophy ini memang bisa terjadi sampai betul-betul severe discomfort atau discomfort yang mengganggu sekali yang kemudian tidak terbantu untuk terbantu dengan pemberian lubrikan atau estrogen ya jadi ini sebaiknya kemudian memang harus kita hentikan atau kita ganti pengobatannya kalau bisa sampai dia ke grade yang sangat tinggi jadi itu yang kita lihat bahwa memang bisa saja terjadi kelainan yang kemudian dari yang ringan sampai menjadi berat bagaimana kita mengobatinya atau bagaimana kita mencegahnya itu yang kita lakukan dengan melihat grade nya tentunya nah mengenai ini tadi kita lihat ya prevensinya kemudian pengobatannya memang kita lihat kalau mengenai kalau PCA tadi kita lakukan dengan scalp cooling pengobatan bisa dengan minoxidil atau bimata apros atau pengobat-empatan yang lain karena dia reculisibel biasanya dihentikan pun dia akan tumbuh dengan baik kemudian untuk hand and foot syndrome maka menghindari temperatur yang ekstrim iritan ya kemudian diberikan topikal emolian dan bisa diberikan juga regional cooling jadi kita dinginkan karena peradangan itu biasanya panas kita dinginkan diharapkan dia akan menjadi lebih baik kemudian secara konversif konservatif bisa dengan topikal emolian atau mencegah iritan kemudian kalau itu tidak tidak membaik bisa dibantu dengan topikal steroid atau dengan kompres dingin sekali lagi ya mungkin juga bila perlu maka akan dilakukan pengurangan dosis atau dihentikan sementara untuk neotoxicity maka kita lihat ini pencegahannya dengan menghindari aktivitas-aktivitas yang bisa merusak kuku melalui iritasi atau friksi kemudian juga sama regional cooling dengan frozen glove atau shock jadi didikinkan kemudian kita pakai atau kita masukkan ke dalam kukunya ke dalam pantingin tersebut ya bila perlu maka dapat diberikan topikal atau antibiotik ya dan bisa dilakukan antiseptic wash dengan white vinegar atau peroxide ya nah kemudian untuk yang lainnya paronychia juga sama bisa diberikan antibiotik tadi atau super nitrat nah untuk ufofagil rata dapat diberikan lubrikan atau moisturizer ya atau bisa memang dengan strogeoterapi kita tentu dokter ampologinya oke ya jadi memang ada beberapa hari kita kemudian tentunya tetap pemakaian-pemakaian sunscreen atau pencegahan tetap harus dilakukan untuk menghindari hal-hal tersebut yes kemudian bagaimana selanjutnya yang berikutnya adalah mengenai radiasi ya efek samping radiasi radiasi industri dermatitis itu terjadi disampai kedalaman samping kulit atau subkutan karena radiasi dikatakan yang mendapatkan radiasi akan akan timbul radiasi industri dermatitis selama atau setelah pengobatan dengan tentunya akan mengurangi quality of life dan juga adherence atau kepatuhan radioterapi treatment tersebut sehingga akan mengurangi atau berpengaruh pada outcome penisnya hijau utamanya adalah nyeri ulcerasi atau perlukaan bengkak gatal rasa terbakar dan ketidak penyamanan secara psikis atau psikologis nah kemudian juga dapat terjadi infeksi apotinistik diatasnya untuk fase akut dari radiasi industri dermatitis itu dapat timbul dalam 90 hari sejak dimulainya treatment jadi bisa mulai dari eritema atau apa namanya warna kemerahan saja yang hilang timbul itu bisa muncul mulai 24 jam dari awal terapi dan kemudian hilang sendiri dalam beberapa hari sedangkan untuk yang reaksi yang kronik itu muncul 90 hari setelah selesai radiasi terapinya nah ini kita lihat progresinya ya jadi memang radiodermatitis ini kalau didiamkan biasanya akan akan menimbulkan hal yang lain lagi jadi memang secara akut dia akan muncul grade 1 itu hanya mild alternatif terima kemudian grade 2 terjadi deskulamasi atau apa sisi keteringan perubahan warna kemudian grade 3 itu malah basah set nyeringnya hebat basah dan juga terjadi tetap deskulamasi atau apa namanya rontokan kulit ya nah kemudian untuk yang kronik ini langsung selama 6 bulan kronik bisa sampai 5 tahun itu bisa terjadi atropi perubahan warna keratosis itu penebaran kulit bengkak ya tel anektesia ini juga bisa terjadi dan nyeri itu bisa terjadi dari awal sampai ke yang terakhir kronik kronik nah di atas itu maka kalau kita diamkan hal-hal ini mungkin menimbulkan yang disebut sebagai kanker kulit normalanoma seperti KSS atau KSB jadi apa namanya karsinoma sel basah atau karsinoma sel sklamosa yang mungkin terjadi karena luka yang didiamkan terus menerus jadi makanya memang ini harusnya memang kita perbaiki nah bagaimana practical tipsnya maka pertama luka atau kulit yang diradiasi itu sebaiknya dibersihkan dengan air yang biasa tidak dingin dan tidak panas kemudian dengan sabun yang pH-nya mild yang tidak basah neutral atau yang tidak basah normal kalin ya kemudian diberikan setiap hari kemudian bila perlu untuk shave maka dilakukan dengan razor yang baru atau dengan non-cronofatizing electric razor ya kemudian memakai baju yang loose fitting jadi yang yang longgar untuk menghindari friksi ya menghindari terjadinya kemudian juga menghindari perubahan cuaca yang terlalu hebat jadi terlalu dingin kemudian menjadi terlalu panas dan juga paparan sidara matahari sebaiknya dihindari ya hindari penggunaan metallic based product ya jadi yang jadi bahan-bahan metal kemudian parfum ya penggunaan perkatan lainnya juga sebagai dihindari ya nah kemudian harus di pilih pemakaian memang bagaimana kulit ini tetap terhidrasi jadi pelembab-pelembab yang memang baik dipakai untuk supaya kulitnya tetap terhidrasi ya nah topical product ini tidak sebaiknya tidak diberikan untuk daerah yang diradiasi dalam jangka waktu antara 1 sampai 4 jam sebelum radiasi jadi memang lebih jauh sebelumnya terbaik dipakai kemudian dapat diberikan dressing atau pengobatan lain bila terjadi tadi grade 3 yang sudah sampai luka basah kemudian cegah superinfeksi yang tentunya bagaimana kebersihannya ya nah ini yang lain-lainnya memang kemudian antibiotik bila diperlukan untuk perlawatan kulit basah radioterapi maka kulit yang terkenal radiasi akan berubah warna diawali menjadi kemerahan yang kemudian menjadi gelap irritasi dapat terjadi di daerah lipatan maupun ketiat yang akan diperparah oleh gesekan dan keringat irritasi dapat mengehebat menjadi gula atau mengering membentuk suplamasi hal ini bersifat sementara bila bula pecah dan terbuka maka timbul luka dan nyeri bila didiamkan dapat terjadi infeksi sekunder maka sebaiknya harus dibersihkan dan diberikan antibiotik topikal pasca radiasi jangan mencabut krusta atau suplamasi biarkan suplamasi atau krustanya lepas sendiri karena dia akan mengganggu proses penyembuhan kulit kadang tersisa pembuluh darah kecil yang disebut terlihat hal ini dapat dihilangkan dengan laser ya bila kemudian setelah kronik dia menjadi ada terlihat kecil-kecil itu bisa kita hilangkan dengan pemakaian laser nah bagaimana dengan skin care maka untuk skin care jadi semuanya sebetulnya boleh dilakukan tentunya kita harus memilih mana yang sebaiknya kita pakai dan apa yang kita pakai ya untuk pembersih wajah maka gunakan pembersih wajah yang bebas dari pewangi dan juga bebas dari pemutih ya jadi memang sekarang ini banyak sekali model-model pembersih wajah yang kemudian banyak ditambahkan dengan hal-hal lain jadi memang sebaiknya gunakan pembersih wajah yang biasa aja yang normal-normal saja hindari pembersih yang banyak mengandung minyak esensial ya pembersih terbaik untuk kotoran minyak dan makeup adalah dengan tetap menjaganya terhidrasi dengan lembut pH-nya yang seimbang dengan meningkatkan iritasi dan tidak membuat kulit menjadi kering setelah dibersihkan untuk pembersih tubuh maka diberikan dipakai yang berlabel untuk kulit sensitif dan tidak mengandung banyak kewangian atau dapat juga yang dicari dengan yang soap free atau dye free ya ini memang sudah mulai tapi memang kemudian akan menjadi sedikit lebih mahal mandi dilakukan secara singkat tidak menggunakan air panas sehingga kulit tidak menjadi kering kering dan lotion segeras setelah mandi agar kulit menjadi terhidrasi deodoran dikatakan beberapa penelitian mengatakan bahwa deodoran sebetulnya tidak sudah tidak terlalu perlu karena efek samping dari obat ini juga sudah merusak dari sedum yang diproduksi sehingga sebetulnya pemakaian deodoran untuk penyintas kanker bisa dikatakan tidak terlalu perlu tapi bila kita ingin memakai deodoran maka pilih deodoran yang bebas pewangi dan bentuknya gel hindari deodoran yang mengandung alkohol dan aluminium karena aluminium ini dapat menyebabkan poli-poli kemudian untuk hand soap atau sabun tangan maka cari sabun yang lembut dan bertahan lama dan dapat digunakan beberapa kali sehari tanpa menyebutkan hidrasi pada kulit cara yang terbaik dengan menggunakan lotion setelah bersihkan tangan agar terhindar dari keringan sabun dengan foam lebih mudah untuk dibilas daripada gel sehingga berpotensi lebih sedikit untuk menyebutkan kering karena kalau memang dia gel kita akan jadi berlama-lama bosok sehingga memang kemudian malah menjadi kering sabun antiseptik juga cenderung menjadikan kulit menjadi kering dan hand sanitizer dapat digunakan setelah menyetup barang yang berbeda dengan secara umum jadi untuk saat-saat ini dimana kita seharusnya sering memang sebaiknya atau dianjurkan lebih baik untuk memakai sabun dan air mengalir daripada hand sanitizer ya jadi selama kita masih bisa menemukan sabun dan air mengalir maka lebih baik memakai itu daripada memakai hand sanitizer karena hand sanitizer cenderung lebih mengeringkan jadi saat ini sudah mulai banyak timbul endermatitis karena pemakaian hand sanitizer nah tentunya setiap kali setelah cuci tangan sebaiknya kita memakai pelembab lagi dengan pelembab untuk wajah untuk saat pengobatan maka hindari eksfoliasi dan lebih banyak memakai pelembab untuk menjaga tampilan lebih sejar dan tidak kusat untuk badan tangan dan kaki gunakan lotion atau trim dengan tetap menghindari kewangi alkohol atau glycerin untuk sun protection atau penindung matahari saat kemoterapi atau radiasi mulut cenderung lebih mudah terbakar dan lebih sulit sembuh sehingga sebaiknya menghindari matahari yang terik pelindungan utamanya anti-UVB dan UVA dan SPF-nya minimal 15 dan harus diulang setiap 2 jam bahan yang aman adalah zinc oxide dan titanium oxide untuk rambut maka perontokan rambut pada kemoterapi biasanya bersifat sementara gunakan shampoo dan kondisional yang lembut dan berpelembab untuk menjaga kulit kepala dan untuk pelembab bibir kadang-kadang kita lupa untuk menjaga bibir maka gunakan lip balm yang juga sudah terdapat SPF-nya hindari scented lip balm atau yang wangi dan kandungan kamfor, menthol dan phenol yang kemudian akan menyebabkan menjadi kering atau lebih teriritasi nah ini dermoposmetik yang kita dapat lakukan yang perlu bisa kita pakai untuk radiasi dermatitis preventive skin care-nya lakukan cleanser yang ringan kemudian fotoproteksi jadi ditutup dengan baju seperti fotoproteksinya tidak harus dengan sunscreen kemudian dapat di-apply moisturizer untuk mengurangi gatal antibacterial moisturizer disini kita masih belum punya bisa ditambahkan dengan antibiotik topikal tentunya kemudian untuk res jika terjadi res atau rat merah maka dapat terjadi dapat diberikan sama tadi yang makeup juga dipakai yang non-oclucal cleanser dipakai yang PH-nya 5,5 menghindari pemakaian sabun juga menghindari pemakaian after treatment tetinoin terceroten ada palen dan selveroxin terjadi semuanya korunikan irritasi kemudian emolien yang mengandung 5-10% orea kemudian untuk paronikia atau catangan maka dapat diberikan antiseptik lokal awalnya kemudian dapat diberikan pelembab untuk pencegahannya ya begitu juga untuk dermatitis maka dapat diberikan ointment atau pelembab untuk krim yang sering jadi ini ointment yang mengandung urea atau sali selamat walaikum warahmat wabarakatuh terima kasih dokter danan atas presentasi yang sangat menarik baiklah sahabat YKPI kita akan memasuki sesi tanya-jawab bagi sahabat YKPI yang ingin bertanya langsung dengan dokter Danang silahkan klik tombol raise hand berikut telah ada pertanyaan dokter dari Dewi Wakari Ibu Dewi menanyakan Ibu Dewi adalah pasien CA Mamai BCT di awal Januari 2018 dan radiasi di awal Februari 2018 sampai sekarang masih ada efek radiasi yaitu penebalan kulit di beberapa bagian payudara dan bahkan masih merasakan kulit yang tertarik kencang bagaimana cara mengatasinya dan apakah ada cara untuk menghilangkannya silahkan dokter baik terima kasih Ibu Dewi jadi seperti tadi yang kita lihat kalau memang efek dari radioterapi ini kemudian bisa ada efek kroniknya jadi ini memang sudah efek yang akan berlangsung lama bahkan dikatakan dapat berlangsung sampai bertahun-tahun setelahnya untuk bagian-bagian yang kulit yang tebal atau dia terjadi hiperkeratotik kita sebutnya maka dapat diberikan pertama diberikan pelembab pelembab dalam bentuk krim dipakai sehari dua kali atau dalam bentuk appointment jadi misalnya vaseline dapat diberikan segera setelah mandi sehari dua kali nah bila hal masis juga kurang baik atau dirasakan kurang maka tentunya bisa juga diberikan apa namanya obat-obat steroid topikal jadi berkonsultasi dengan dokter untuk kemudian nanti diberikan obat-obat steroid topikal untuk mengurangi penebalan kulit tadi dan juga kulitnya memang dia akan terasa tadi tertarik karena memang dia takut kulitnya sehingga memang apa namanya supelnya itu berkurang sehingga dia memang lebih terasa tertarik jadi itu bisa diberikan awalnya untuk yang ini sendiri dapat diberikan dengan emolien yang bentuknya krim atau appointment karena bila itu tidak tidak membaik maka bisa berkonsultasi dokter untuk diberikan nanti topikal anti-osteroid begitu terima kasih dokter pertanyaan selanjutnya dari Joni Tura dok alopecia tadi tidak reversible ya dok jadi rambut memang tidak akan sama setelah kemoterapi misalnya walaupun dibantu dengan shampoo khusus tonik khusus atau perawatan khusus yang lainnya lalu apakah scalp pulling itu akan membantu akan menghambat keberhasilan kerja regimen kemo secara sistemik sampai ke kulit kepala ya baik terima kasih jadi memang kalau apa namanya lopecia nya sendiri memang bisa reversible maupun bisa irreversible bisa dua-duanya bisa permanen juga nah memang kita tidak bisa memperkirakan ini mau jadi reversible atau karena obatnya sama jadi tadi obat seperti taksan itu obat yang sama memang bisa membuat dua-duanya bahkan ada juga obat-obatan yang kemudian mengubah jadi rambutnya tadinya lurus nanti tumbuhnya curly gitu ya itu memang bisa terjadi juga dengan itu atau dia tumbuh rambutnya sudah tidak setebal sebelumnya nah itu tidak bisa terjadi jadi memang kemudian kita coba dengan treatment-treatment setelahnya ya jadi itu pun treatment-nya bisa berhasil atau bisa tidak memang agak-agak agak sulit ya tapi memang itu bisa kita coba nah mengenai skala puling tadi ini itu sebetulnya kalau secara pengalaman saya memang belum ada pengalaman belum kita lakukan tapi dari penelitian atau dari yang saya baca itu dia untuk solid tumor tidak mengganggu apa namanya pengobatan atau regimen kemoterapi tapi untuk yang dengan kelainan hematologi memang harus hati-hati karena itu mungkin mengganggu peredaran darah atau perubatan-obatan yang ingin menunggu peredaran darah di luar jadi itu yang bisa terjadi memang jadi memang tidak semuanya bisa kita lakukan dengan skala puling tapi kalau memang skala puling mau dilakukan sebetulnya secara garis besar dia aman gitu terima kasih dokter pertanyaan selanjutnya dari Sri Hariati saya suka sekali renang dok apakah renang bisa merusak kulit kita yang pernah melakukan kemoterapi baik jadi memang renangnya tidak salah ya tapi memang kolam renang itu ada klorin nah klorinnya ini yang kemudian akan menjadi masalah sebetulnya sehingga memang sebaiknya dianjurkan untuk berenang tapi tidak terlalu lama jadi secukupnya gitu ya untuk olahraga kemudian segera setelah selesai berenang mandi dan kemudian memakai pelembab di seluruh tubuh itu memang yang dianjurkan karena untuk mencegah atau mengurangi efek dari klorinnya ini yang akan menjadi kulit menjadi makin kering biasanya gitu terima kasih dokter selanjutnya pertanyaan dari Hartati Sembiring Pak dokter handbody apa yang baik untuk kulit kering saya mengkonsumsi aromasin dan telah menopos baik sebetulnya kalau mengenai pelembab pelembab apapun boleh dipakai memang sekarang ini banyak pelembab-pelembab atau yang memang dengan teknologi biasanya dia teknologinya ada ceramit kalau yang bagusnya ceramit itu memang dia adalah suatu bahan yang kemudian masuk ke dalam sel-sel kulit untuk menggantikan tadi normal menstruation faktor tadi jadi kalau memang biasanya anjuran saya adalah awalnya pakai dulu yang ada di pasaran asal dia tidak wangi tidak memakai pemutih karena sekarang pelembab-pelembab pun dipakai pemutih juga ya nah jadi itu yang kita hindari nah setelah itu kita coba misalnya masih kurang berhasil maka bisa memakai pelembab-pelembab yang mengandung ceramit banyak sekarang di pasaran seperti ada setafil kalau masih maaf nih ngomong merek ya memang ada macam-macam merek di luar sana yang mengandung ceramit setafil noroid macam-macam semua perusahaan mengeluarkan sekarang-sekarang banyak itu boleh dipakai dan memang pemilihan pemilihan pelembab itu individual tergantung nyaman kita memakai kadang-kadang ada yang lotionnya ini terlalu cair sehingga cepat kering rasanya atau krimnya ini terlalu pekat sehingga lengket sekali rasanya jadi itu memang kemudian kita tinggal memilih mana yang paling enak kita pakai dan sesuai dengan kebetulan terima kasih dokter pertanyaan selanjutnya ini berhubungan dengan masalah menopos tadi dokter akibat kondisi kami yang dibuat menjadi menopos menyebabkan kegiatan hubungan seksual dengan suami menjadi kadang menakutkan karena rasa sakit di vagina dan kadang sakitnya tidak tertahankan ada yang menyarankan menggunakan gel vagina dan kemudian membersihkan vagina dengan antiseptik pertanyaannya mengingat bahaya dari kanker cervix yang mungkin timbul akibat benda asing yang dimasukkan ke dalam vagina seberapa jauh sih dok keamanan dari vagina kami dengan menggunakan jika menggunakan gel vagina dan antiseptik tersebut mohon saran terima kasih dokter baik terima kasih untuk sebetulnya kalau penggunaan gel karena gel itu biasanya dia bahannya tidak ada bahan-bahan yang metaling atau bahan-bahan yang berbahaya sebenarnya jadi pemakaian lubrikan itu sebetulnya boleh dipakai dan dia memang dibuat untuk pemakaian-pemakaian tersebut sehingga tentunya akan lebih aman dipakai jadi boleh tentunya memang sebaiknya karena memang yang menjadi masalah dengan menopos menopos adalah lubrikasinya yang tidak ada atau sudah berkurang jauh sehingga dia nyeri pada saat gesekan nah itu yang memang sebaiknya kita berikan lubrikan dari luar kita bantu dengan lubrikan sama lah tentunya dengan kulit kering kemudian kita berikan pelembab kira-kira seperti itu sehingga nanti saat melakukan gesekan itu tidak terjadi perlukaan lebih berbahaya untuk terjadinya perlukaan di dalam yang tidak diobati dengan benar daripada pemakaian lubrikan nah itu kalau kita takut dengan kanker ya lebih berbahaya kalau kita luka di dalam dan itu kita biarkan misalnya itu akan lebih berbahaya nah kemudian untuk pemakaian pembersih setelahnya memang boleh dipakai pembersih tapi sebetulnya pembersihannya tidak perlu dengan antiseptik sebetulnya tidak harus antiseptik atau baginal dust itu sebetulnya dipakai maksimal satu atau dua kali dalam satu minggu sudah cukup jadi kalau misalnya oke lah kita misalnya ini melakukan hubungan adik kata setiap hari itu ya nah itu tidak perlu kita pakai vagina dust itu setiap hari tidak perlu bersihkan aja seperti biasa ya hanya sampai hilang si apa namanya tadi pemakaian lubrikannya lubrikannya sudah hilang sudah cukup bersih dengan sabun bisa gak ada masalah setelah itu ininya baru seminggu dua kali saja kita pakai baginal dust karena kenapa karena juga supaya tidak terlalu mengganggu dari corona normalnya jadi walaupun apa namanya sudah menopos tetap ada corona normal di situ yang kalau kita hajar dengan antiseptik terlalu sering dia akan terganggu mikrobiomnya terganggu sehingga nanti malah timbul infeksi-infeksi seperti jamur dan lain sebagainya terima kasih dokter pertanyaan selanjutnya dari Atta bolehkah diperjelas korelasi lamanya mandi dok dengan kesehatan kulit apakah yang dimaksud membilas sabun jangan tunggu lama bagaimana idealnya untuk survivor lama waktunya itu berapa berapa lama dok terima kasih baik jadi mandi itu jadi gini sebetulnya setiap kita membilas itu kan normal apa namanya menstruasi faktor itu minyak sehingga kalau kita gosok dengan sabun dia akan hilang kalau kita berikan air terus-menerus dia juga akan berkurang hilang karena tidak tidak menyatu dengan air nah sehingga memang dikatakan bahwa mandi itu tidak sebaiknya tidak lebih dari 15 menit itu cukup mandinya hanya sebentar saja sudah cukup hanya membersihkan dan pemakaian sabun sebetulnya sabunnya sabun itu memang dibuat untuk di wash out jadi dia tidak sabun itu berbeda dengan pelembab yang kemudian jadi jangan berharap bahwa kalau kita diamkan sabun itu harus didiamkan seperti shampoo enggak enggak perlu sabun itu setelah kita apply kemudian langsung kita basuh juga enggak apa-apa dia sudah membawa kotorannya keluar gitu jadi tidak perlu kita diamkan untuk dia masuk dulu enggak perlu nah nanti itu tugasnya si pelembab ya gitu gitu jadi seperti itu sebetulnya nah mandinya tapi dengan airnya ini kemudian tidak perlu terlalu lama karena waktu maksimal adalah 15 menit gitu baik terima kasih dokter pertanyaan selanjutnya selama ini saya minum aromasin sudah 4 tahun kemudian ada metastasis kemarin ini saya kemoterapi havalen 2 miligram sebanyak 12 kali rencana ke depan tetap minum aromasin ditambah seloda sekarang jari-jari tangan dan telapak kaki kebas terutama jari-jari tangan kanan sangat tebal rasanya setelah kemo selesai apakah kebas-kebas ini juga akan hilang atau akan menjadi permanen ke depan dampak apa lagi yang akan saya hadapi dengan lanjut minum aromasin atau seloda terima kasih dan bagaimana pencegahannya dokter terima kasih baik mengenai kebas tadi bisa macam-macam apakah memang sudah terjadi apa namanya tangannya terjadi pembentakan atau enggak gitu ya nah itu macam-macam terjadi bisa juga sih kalau dia tidak terjadi apa-apa dia hanya kebas karena obat dia tentunya obatnya berhenti dia akan kembali normal lagi pemakaian apa namanya atau obat seperti seloda itu memang dia akan membuat hal banyak hal dia bisa bikin kulitnya kering jadi hand-hand food syndrome tadi bisa terjadi kemudian bisa juga terjadi apa namanya folipulitis jadi seperti jerawat banyak di seluruh badan itu juga bisa terjadi kemudian catengat juga bisa terjadi ya bagaimana pencegahannya ya tentunya tadi kita harus menjaga kebersihannya jadi tadi kelembapan pertama kali kemudian bila hand-hand food syndrome bisa kita cooling ya cooling itu bisa kita lakukan dengan di rumah sebenarnya dengan sarung tangan yang kita diginkan bisa mengurangi tapi memang harusnya memang begitu ada keluhan itu jangan ragu-ragu untuk cepat lapor karena dengan lapor kemudian kita bisa diobati dengan lebih cepat tentunya efek-efek samping tersebut bisa berkurang gitu ya saya rasa itu ya pertanyaan selanjutnya dok dari Abidah Anjilo apakah obat hormonal letras yang dikonsumsi dalam jangka panjang ada efek sampingnya terhadap kulit kemudian apa yang seharusnya dilakukan mohon penjelasan nah ini memang yang sering terjadi dengan obat hormonal ini memang ya tadi apa namanya bagaimana kemudian kita 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 dipaksa seperti itu untuk menjadi menopos jadi yang sering terjadi adalah kulit menjadi kering kemudian jadi memang utamanya yang paling sering itu terjadi dengan kemoterapi atau apapun bentuknya memang kulit menjadi kering yang awalnya kemudian juga terjadi kekeringan di vagina itu juga yang sering terjadi nah itu yang memang sebaiknya yang kita lakukan kita lakukan dengan pelembapan memang ini efek samping yang harus diingat adalah memang efek-efek ini adalah efek yang memang sudah diharapkan terjadi sebelumnya jadi kita tahu bahwa ini akan terjadi nah bagaimana kita menghadapinya ya tentunya kita tergantung apa yang akan kita hadapi jadi pertama kali yang harus sebelum memberikan terapi yang kadang-kadang kita harus ingat adalah kita bertanya kepada dokter yang memberikan terapi ini apa sih dok dengan terapi ini apakah yang mungkin terjadi kepada saya sehingga kita sudah bersiap apa yang jadi masing-masing obat punya punya efeknya masing-masing yang sebetulnya dokternya sudah tahu sehingga kemudian kita bisa melakukan pencegahan di hal-hal tersebut gitu jadi bagaimana kita memakai pelembap kalau kulitnya akan menjadi kering kita memakai pelembap sebegitu memulai kita langsung memakai pelembap itu tentunya sudah baik kemudian tadi bila kemudian dia dikering maka kita memakai mempersiapkan untuk memakai apa namanya lubrikan jangan sampai ke luka dulu ya terima kasih dokter pertanyaan selanjutnya banyak sekali dokter pertanyaan tentang pijat dan lulur gitu nah saya akan membacakan dua saja dokter dari Ibu Lia dan Ibu Niken apakah boleh pasien kanker payudara melakukan perawatan tubuh atau dengan masaj dan lulur terus bagaimana cara mengatasi kuku yang menghitam pas kakek modok itu saja tentang lulur dokter terima kasih baik terima kasih kita harus tahu bagian-bagian mana jadi misalnya ya daerah sekitar payudara kebaiknya tidak usah dipijat jadi kalau daerah punggungnya kakinya kalau tangannya tidak ada pembenggakan ya boleh dipijat kira-kira begitu sehingga mungkin lulurannya tidak tidak luluran yang sama seperti semua orang jadi kalau lulur biasanya kalau lulur biasa itu semuanya dipijat dan semuanya dilulur nah ini barangkali pemijatannya hanya di tempat-tempat tertentu lulurannya sih boleh-boleh aja gitu karena kan dia untuk membersihkan boleh gitu kira-kira begitu nah jadi tidak jadi apa-apa nah memang jadi salah satu fungsi dari pampering pada wanita ini memang untuk mengurangi tingkat stres jadi wanita ini akan senang sekali misalnya habis facial langsung merasa cantik dia akan merasa apa namanya kualitas hidupnya naik gitu kepercayaan dirinya tumbuh lah gitu kan jadi itu memang yang terjadi pada 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 wanita jadi memang boleh dilakukan tentunya dengan bahan-bahan yang tadi ringan bahan-bahan yang tidak iritatif gitu itu memang harus harus kita lakukan secara berat nah mengenai lagi taman pada kuku itu kayak tadi kita harus tumbuh dia dia tumbuh lagi kukunya ya biasanya dia bisa reversible tapi memang agak lama karena menunggu pertumbuhan kuku setelah pengobatannya selesai atau ya tadi terpaksa kita cover dengan warna atau dengan apa gitu ya kalau solusi cepatnya ya digambar kan sekarang macam-macam tuh ada yang digambar ada yang apa ya gitu lah nah pada saat kemo dokter dan radiasi itu kan kuku-kuku kita itu mudah patah ya dok ada gak sih dokter obat atau suplemen yang bisa supaya kuku atau apa tuh bisa lebih kuat begitu apa minum D3000 atau bagaimana itu dokter terima kasih ya baik memang apa namanya bisa kita bantu kita coba bantu dengan tadi dengan memakai D3 kita bantu atau sekarang ada suplemen yang isinya keratin yang membuat kuku itu juga bisa bisa coba ya tapi sekali lagi itu sebetulnya kita adu cepet-cepetan sama obat ya sebenarnya karena ini adalah efek samping obat jadi obatnya akan terdeprecit di sekitar situ sehingga dia menyebabkan kerusakan jadi ya berhasil atau tidak ya belum terlalu lagi gitu tapi kalau mau dicoba boleh bisa juga kadang-kadang kita berikan apa namanya terapi seperti steroid topikal jadi arti radang di daerah segitu untuk supaya dia deposit di kukunya berkurang itu juga bisa dilakukan jadi macam-macam yang bisa kita lakukan sebenarnya yang penting kita tahu bahwa itu karena obat jadi sekali lagi bahwa efek samping obat pada kulit ini sebetulnya tidak semua dokter kulit juga berpengalaman dengan hal tersebut jadi kadang-kadang kalau kita berobat ke dokter kulit dengan keluhan tersebut harus bilang bahwa saya dengan obat kemoterapi ini ini sehingga dokternya juga bisa tahu ini bisa kemungkinan karena obat karena kadang-kadang bentuknya sama penyebabnya bisa macam-macam terima kasih dokter terima kasih dokter pertanyaan selanjutnya dari persit kCK cabang 8 dokter apakah penggunaan essential oil setelah terapi kemo itu baik dan dianjurkan terima kasih dokter essential oil sebetulnya tidak semua setuju dengan essential oil karena essential oil ini ada karbon aromatik yang memang bisa menyebabkan iritasi di beberapa orang tidak bahkan ada jurnal yang mengatakan bahwa sebaiknya tidak digunakan essential oil ini pada lintas kanker itu karena efek iritatifnya bukan karena dia akan menyebabkan hal-hal yang lain enggak tapi karena efek iritatif jadi tidak semua essential oil karena oil kita merasa bahwa itu aman hanya minyak tapi dia ternyata bisa menyebabkan iritasi terima kasih dokter pertanyaan selanjutnya dari Ata apakah ada resiko penipisan dan atau malah menjadi timbul jamur jika melakukan penggunaan antiseptik di kulit ketiak dok antiseptik apa yang diberikan di kulit ketiak jadi memang sebetulnya intinya adalah mikrobium atau badan kita kulit kita itu mempunyai furoranormal atau mikrobiota yang mirip seperti khusus jadi ternyata kita ini badan kita ini tidak semuanya benar-benar badan banyak organisme yang hidup di sini jadi kulit juga itu mirip seperti di khusus sehingga dia memang disitu jamur ada apa namanya biota-biota yang lain nah nah kalau kita berikan biang antiseptik atau antibiotik atau apapun itu biasanya bakterinya akan hilang gitu karena pemberian antiseptik dia bakterinya akan berkurang disitu kalau dia memang keluhannya timbul karena kolonisasi bakteri maka pemberian antiseptik itu betul karena dia akan mengurangi kolonisasi tersebut kemudian dia akan jadi normal lagi tapi kalau dia tadinya normal kemudian kita berikan antiseptik tanpa apa namanya ada apa-apa itu kemudian bakteri yang seharusnya normal disitu dia akan berkurang nah sejak banyak ibadanya kolonisasi dari yang lain yang terjadi yang seringnya adalah jamur memang itu ditambah lagi bahwa di daerah ketiak itu kan lebah sehingga dia akan jadi lebih muncul nah itu yang terjadi memang jadi kalau pemakaian misalnya deodoran yang ada antiseptiknya atau apa itu memang sebaiknya tidak dilakukan terima kasih dok pertanyaan selanjutnya dari Erna Harahap apakah ada efek samping untuk pengobatan terapi tamofen mengingat terapi ini dijalani selama 10 tahun terutama pada kulit wajah mohon solusinya terima kasih dokter ya tamofen ini yang sering memang agnoiformis eruption jadi bentuk seperti jerawat itu yang sering timbul dari tamofen nah jadi tentunya biasa kita pembersihan seperti biasa kemudian nanti pengobatannya kita jaga dengan obat-obatan topikal yang memang harus 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 bersama dengan dokter karena jangan pemakai obat-obatan haknya yang obat-obatan counter karena itu tidak sesuai karena ini bukan memuli gerawat betulan sehingga sebaiknya kalau timbul langsung ke dokter untuk kita obati tapi yang lainnya yang penting kebersihan terutama untuk wajah kebersihan wajahnya kita harus jaga kebersihan wajah itu boleh 3 kali jadi kan apa namanya bedak dan lain sebagainya tetap boleh dipakai sehingga harus dibersihkan dulu jadi bersihkan biasanya bedak dan sebagainya dibersihkan dengan cleansing dulu baru kemudian kita pakai sabun setelah itu baru nanti malam sebelum tidur kita bersihkan lagi bisa dengan sabun atau dengan cleansing saja jadi pembersihan wajah itu sebetulnya yang baik itu 3 kali sehari pagi kita lakukan pulang dari kegiatan kita kerjakan malam sehari kita bersihkan terima kasih dokter pertanyaan selanjutnya dari Vera Bayangkari Brimob Jateng perawatan wajah berupa facial apa yang dilakukan kepada pasien kanker payudara apakah boleh pasien kanker payudara menggunakan pewarna rambut terima kasih dokter ya oke untuk pewarna rambut pewarna rambut memang sebaiknya kalau mau mewarnai rambut itu kita pakainya yang ini ya yang alami ya seperti henna henna yang betul-betul alami itu boleh dipakai kalau yang warna rambut yang lain sebaiknya memang tidak karena kita takut dengan efek metal nah kemudian untuk apa namanya facial ya tadi ya itu memang sebetulnya untuk facial sih facial 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 apa saja masih bisa dilakukan hanya memang yang mungkin tidak akan kita lakukan kepada pasien kanker adalah apa namanya chemical kalau facial biasa facial hanya untuk pembersihan biasa dengan bahan lain tidak ada masalah boleh karena dia ringan bahannya sebetulnya bahkan facial yang dikatakan peeling pun masih boleh asal yang kita harus hati-hati adalah chemical peeling chemical peeling memang kita harus hati-hati paling-paling kita berikan chemical peeling yang paling terima kasih dokter pertanyaan selanjutnya dari Aurel tentang radiasi dokter apakah daerah yang diradiasi boleh terkena air atau apakah boleh mandi dan apakah boleh diolesi oleh oil washing atau cream terima kasih dokter nah ini memang sesuatu yang kemudian kemudian nanti kita buktikan bersama karena memang kalau di Dharma sampai saat ini masih dilakukan radioterapi untuk tidak disarankan untuk tidak air meradiasi tapi di jualan bahwa justru bila kemudian diberikan berlembab maka kemungkinan terjadi radio di Dharma di sini itu akan lebih baik sehingga mungkin nanti kita akan inisiasi terlebih di karena ini tapi itu di jurnal sebetulnya kita akan untuk pika dan lain sebagainya begitu suara saya agak mantul ya selanjutnya ini banyak pertanyaan dokter tentang botoks apakah pasien kanker payudara masih boleh menggunakan botoks untuk kecantikan dokter boleh jawabannya adalah boleh sebetulnya karena botoks itu tidak ada efek apa namanya sistemiknya jadi pemberiannya dia memang hanya di otot yang kita ingin lemaskan dan dia sifatnya reversible dan dia tidak ada efek sistemiknya sehingga sebetulnya tetap boleh dilakukan untuk pasien kanker tidak ada masalah seharusnya yang kita harus hati-hati adalah filler filler yang harus kita hati-hati karena itu dipakainya saat-saat ini dia ada di bawah otot ditaruhnya sehingga memang kita juga tidak tahu bahannya itu nanti akan berefek jangka panjangnya pada pemerintah seperti apa terima kasih dokter pertanyaan selanjutnya hartati sembiring kalau jika boleh menyebutkan merek dokter banyak pertanyaan serupa nih tentang body lotion yang baik untuk kulit karena kan kering sekali dan kadang tuh gatalnya tuh tidak benar-benar gatel gitu dokter jika boleh menyebutkan merek dokter baik untuk merek yang kalau mau menganjurkan sebetulnya yang mudah didapat di pasaran itu seperti dari bioderma atau derm itu cukup baik kemudian apa namanya dari fisio gel itu juga cukup baik noroid itu cukup baik kemudian ada yang atopic layer juga bagus jadi banyak sebetulnya di luar sana yang cukup baik kalau yang apa yang lain pun sebetulnya seperti Vaseline asal tahan dengan lengketnya Vaseline album juga sebetulnya bisa dipakai cukup baik untuk yang isinya urea itu ada karmet sebetulnya itu juga tidak mahal karmet yang 5% itu juga tidak mahal boleh dipakai kemudian Vaseline yang biasa itu juga sebetulnya cukup baik vaseline asal jadi tidak yang Vaseline white ada pertanyaan nih dokter bagus sekali bolehkah dijelaskan juga gejala kanker kulit sehingga bisa membedakan permasalahan kulit biasa dengan metas kanker kulit dokter terima kasih oke baik jadi kalau kalau sebetulnya secara muda secara simpelnya adalah kalau ada kelainan di kulit kelainan di kulit berupa benjolan atau tonjolan kemudian dia berlangsung sudah cukup lama membesar kemudian apalagi kalau sampai timbul luka yang tidak sembuh-sembuh itu kita sudah harus hati-hati dari situ saja ataukah atau tidak apa namanya timbul suatu kelainan kulit yang bisa gatal bisa tidak atau bisa nyeri kemudian kita sudah obati dengan obat baik itu ke dokter maupun diobati sendiri dalam jangka waktu cukup lama dan dia tidak sembuh-sembuh itu juga kita harus hati-hati kalau berkaitan dengan ini biasanya adalah luka jadi luka yang tidak sembuh-sembuh kita sekarang curiganya luka yang tidak sembuh-sembuh jangan-jangan diabetes tapi kanker kulit juga bisa terjadi dengan luka yang tidak sembuh-sembuh sebetulnya seperti itu kemudian juga kita harus hati-hati kalau kanker kulit juga yang seringnya karena pajaran matahari jadi di daerah di daerah wajah atau daerah lain dengan tai lalat jadi tai lalat kalau dia kemudian tumbuh dan kemudian menimbulkan rasa bisa gatal atau apa itu juga kita sudah harus hati-hati apalagi kalau dia sering luka tiba-tiba nah itu juga kita harus hati-hati saya kira itu sih untuk penjagaan terima kasih dokter pertanyaan selanjutnya dari Elina Kodim 0103 izin bertanya dok setelah selesai radiasi kenapa kulit di sekitar bekas yang telah diradiasi kulitnya masih menghitam kira-kira obat apa dok yang bisa menghilangkan hitam itu dokter terima kasih baik jadi memang itu hitam itu adalah efek pasca peradangan jadi kalau seperti ini kalau kulit kita terbakar matahari ya di daerah yang terbakarnya hebat dia akan merah dan basah tapi di daerah sekitarnya biasanya menghitam nah radiasi itu adalah setiap kali lebih hebat dari pajaran matahari sehingga efeknya juga kira-kira akan sama seperti itu nah untuk menghilangkan atau untuk mengurangi kadang-kadang bisa dilakukan bisa enggak tapi yang bisa kita coba kalau sudah untuk hitam itu memang tidak bisa dengan obat-obatan pemutih jadi yang lebih mungkin kita lakukan untuk daerah hitam di sekitarnya adalah dengan memberikan steroid topikal jadi dengan steroid topikal kita harapkan dia warnanya akan berubah jadi salah satu jenis steroid itu ada yang mempunyai efek simpang bahwa kulitnya akan menjadi lebih putih nah itu yang kita pakai nah itu bisa kita coba baik terima kasih dokter selanjutnya dari Ning Kadarwati pertanyaannya untuk pasien kanker apakah aman menggunakan perawatan dengan metode akupuntur dokter kalau untuk akupuntur seharusnya sih tidak ada masalah ya asal titik-titiknya apa tahu saya harusnya ada titik-titik mana yang berbahaya mana yang tidak berbahaya itu biasanya mereka dokter akupuntur atau praktisi akupuntur itu sudah tahu ya mana yang jadi tapi kita tetap harus memberitahu sebelumnya yang paling penting dari dari pasien yang diharapkan itu adalah dokter itu pengakuan jadi maksudnya bahwa saya menceritakan saya riwayatnya begini sehingga dokternya juga bisa tahu atau bisa memperkirakan titik-titik mana yang perlu dihindari jadi itu kadang-kadang kadang-kadang kan kalau kita nggak ditanya kita nggak ngomong itu jangan sampai terjadi begitu supaya tidak salah nanti memberikan kalau dikira orang sehat-sehat aja orang normal nggak pakai apa-apa beda lagi ini kira-kira begitu tapi kalau untuk akupuntur sendiri sebetulnya secara umum tidak masalah setahu saya ya secara umum tidak masalah tapi memang ada titik-titik tertentu karena dia menusuk untuk ke satu aliran limfo atau aliran darah tertentu nah itu yang harus hati-hati terima kasih dokter pertanyaan selanjutnya dari Fajar Unikawati boleh tidak penderita kanker payudara melakukan terapi bekam dok terima kasih bekam terus terang kalau untuk bekam ini saya tidak punya pengalaman karena saya juga prinsip terapinya saya tidak terlalu tahu dengan bekam ini tapi kalau dia apa namanya hanya mengeluarkan darah kemudian ini untuk untuk efek sampingnya ke hemoterapi sih ya kalau saya sih tentunya harus agak berhati-hati karena yang kita takut di tempat bekamnya itu terjadi perlukaan karena kulitnya memang cenderung sensitif itu aja sih kalau yang lainnya saya tidak terlalu tahu jawabannya karena saya tidak tahu prinsip bekam itu seperti apa terima kasih terima kasih dokter pertanyaan terakhir nih dokter dari Yeni Salma dokter setelah dua tahun selesai semua treatment yang dilakukan rambut tumbuh kembali tetapi alis tetap gundul bagaimana cara menumbuhkan alis dok apakah aman untuk kami jika pakai sulam alis dok terima kasih baik sebetulnya sih bisa macam-macam sulam alis sebagai salah satu dari ininya tapi mungkin kita bisa sebelum dilakukan sulam itu kan sebetulnya hampir seperti tattoo ya nah barangkali juga bisa kita treatment di alisnya dulu dengan obat-obatan penumbuh rambut atau kemudian kita coba dengan apa namanya kita lakukan graf atau kita lakukan apa namanya operasi lah operasi kecil untuk kita taruh rambut disitu itu ya barangkali itu bisa kita coba karena tentunya lebih aman memakai pincel alis daripada sulam alis ya karena permanen ininya itu yang kita takut apakah dia ada efeknya ke dalam atau tidak gitu kalau kalau kincel kan dia hanya digambar dari luar bisa dihilangkan terima kasih terima kasih terima kasih dokter danang sahabat ykpi jawaban dari dokter danang tadi mengakhiri sesi tanya jawab kita semoga penjelasan dari dokter danang hari ini bisa menambah wawasan kita semua selanjutnya saya persilahkan ibu linda agung gemelar untuk menutup dan melakukan lucky draw silahkan ibu linda terima kasih ibu nita dokter danang yang memberikan penjelasan begitu rinci kemudian sangat runtun dan banyak memberikan pencerahan kepada kita semua baik para penyintas kanker payudara ataupun kanker lain maupun juga kepada masyarakat awam yang bisa mendampingi pasien atau juga untuk dirinya sendiri bagaimana merawat kecantikan dan tadi ada ilmu-ilmu tentang apa namanya itu sulam alis apa saya banyak yang nggak ngerti itu dok udah puno kali apa itu ibu linda bibirnya kata begitu filler apa segala botok saya nggak terlalu paham yang begitu-begitu jadi dapat ilmu saya dok terima kasih loh dok dan teman-teman para sahabat di KPI pertanyaan hari ini sangat banyak mungkin mungkin masih ada yang tersisa kalau masih ada yang tersisa mungkin karena ini hari Jumat saya mungkin apakah dokter berkenan apabila nanti masih ada sisa pertanyaan kami kirimkan untuk dokter bisa bantu menjawab kita tuh saya tadi sepanjang dokter menjelaskan dan sepanjang dokter memberikan jawaban-jawaban saya rasa sebagai saya pernah penyintas kanker saya juga survivor saya merasa ini satu kesempatan yang luar biasa untuk para pasien para penyintas tengah pandemi COVID-19 masih diberikan kesempatan oleh YKPI untuk bisa bertanya langsung kepada dokter hal-hal yang menjadi unek-unek atau pemikiran kita sendiri yang kadang-kadang kita ngambil langkah sendiri yang mungkin justru mendambah memperparah ya kondisi kulit kita jadi saya tahu dokter sangat sibuk tetapi menyempatkan waktu begitu banyak secara telaten terima kasih sekali loh dok kami gak tahu membalasnya seperti apa harapan kami dokter tetap sehat kemudian apa namanya tetap juga mau membantu YKPI pada kegiatan-kegiatan kami yang akan datang pada teman-teman sahabat YKPI yang telah hadir hari ini mewakili seluruh pengurus tentu kami ingin menyampaikan terima kasih karena telah mengikuti acara ini nanti berikutnya mungkin kita punya apa tema-tema lain yang kami juga akan infokan kepada para sahabat YKPI di seluruh Indonesia tetap semangat kemudian lakukan ada tapsi kebiasaan baru lakukan protokol kesehatan karena kita tentu harus bisa menjadi contoh bagi masyarakat untuk memotong pandemi COVID-19 yang masih berkeliaran di Indonesia ini namun sebelum menutup Bunita saya mohon izin ada apa lucky draw ya Bunita ya silahkan kita punya paket data untuk 3 orang peserta ini saya coba cabut ya Ibu-Ibu ini pertama nomor berapa ini 36 nomor 36 paket data senilai 100 ribu rupiah Dewi Dharmawati dari Love Pink Jakarta selamat selamat Pak Dewi nanti akan kita kirim kemudian yang kedua mudah-mudahan Pak Dewi masih ada nomor berapa ini 196 96 Ibu Yona Sally Ibu Yona ada gak tadi ya dari RRS RRS recovery Surabaya Bu Yona selamat Bu Yona sahabat kita juga yang selalu hadir terima kasih banyak terus yang ketiga ini kami ambil satu lagi adalah 126 126 Ibu Ibu Sri Rahayu Ningsi dari BCS Bandung dari Bandung teman dari Bandung datanya ini selamat Ibu-ibu yang telah mendapatkan Lucky Draw paket data senilai 100 ribu yang segera akan kami kirim pada hari ini saya kira demikian yang dapat kami sampaikan sekali lagi terima kasih Dr. Danang terima kasih Bu Nita terima kasih semua teman-teman komunitas kanker payudara terima kasih pada peserta awam mudah-mudahan kita akan selalu bersama dan jaga kesehatan wabillahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita telah menyelesaikan rangkaian acara webinar pada hari ini saya sampaikan kembali bahwa seluruh materi webinar akan dipublikasikan di semua platform media sosial YKPI seperti website YKPI di pitaping-ykpi.org.id youtube YKPI facebook instagram electronic newsletter survive serta media partner jurnaskom jika sahabat YKPI mempunyai pertanyaan seputar kanker payudara silahkan menghubungi hotline YKPI saya sampaikan kembali bahwa webinar YKPI Pfizer berbagi untuk penyintas kanker payudara ini didukung oleh asadara dari Pfizer dan bekerjasama dengan dokter di rumah sakit kanker Dharma sebagai penutup saya Nita Susana mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi sahabat YKPI juga kepada narasumber kita dokter danang teriwa Yudi semoga kita akan bertemu di lain kesempatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih semuanya sampai jumpa yuk makasih dokter danang waktunya terima kasih sampai jumpa terima kasih semua salam sangat yuk semuanya terima kasih Assalamualaikum selamat menikmati